Usai dipecundagi Anies Baswedan, kini Demokrat resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres. Setelah dinyatakan tak bisa mendapatkan kursi bakal Capres di Pilpres 2024 mendatang, kini kabar gembira datang untuk Agus Harimurti Yodolione CS. Muncul isu pihaknya akan mendapatkan jatah kursi menteri setelah ada isu resuvel setelah mantan Saharul Esen Limpo dikabarkan jadi tersangka korupsi. Terbaru, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yodoyono atau SBY bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Bogor pada Senin 2 Oktober 2023 sore. Pertemuan mereka pun berlangsung hampir satu jam. Saat akan beranjak pulang, tidak biasanya Presiden Jokowi Dodo ikut mengantar SBY ke mobilnya. Diketahui, mobil yang ditumpangi SBY terpantau melintas di depan Istana Bogor sekitar pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Mobil berpelat nomor F414 RI itu memasuki kompleks Istana Bogor melalui pintu yang terletak di samping gereja Sebaot. Pertemuan itu pun selesai sekitar pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Jokowi terlihat mengantar SBY keluar dari Istana Bogor hingga mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu memasuki mobilnya. Pertemuan antara Jokowi dan SBY ini berlangsung kurang dari satu jam atau berakhir sebelum alzan maghrib berkumandang. Diketahui bahwa pertemuan ini diselenggarakan setelah Partai Demokrat mengumumkan Presiden dukungannya. Partai berlogo bintang MERS itu mengumumkan dukungan mereka kepada Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dalam Pilpres 2024. Sebelumnya Partai Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun mereka memutuskan untuk meninggalkan koalisi tersebut setelah Anies Baswedan dan Partai Nasdae memilih Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar sebagai calon wakil Presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!